dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi vitamin D membantu penyerapan kalsium protein Hai Assalamualaikum, selamat datang di channel Salamwati Ade Alhamdulillah kita ketemu lagi di video saya yang terbaru Nah untuk video kali ini aku masih mereview tentang susu jadi masih mereview beberapa nilai gisi dan cara petunjuk penggunaan kemudian apa-apa saja sih vitamin dan vitamin yang terkandung di dalam berbagai macam susu untuk anak kita Nah untuk kali ini aku review yaitu produk Nestle itu Lactogro jadi Nestle itu banyak sekali produk susunya ya Nah ini salah satunya adalah Lactogro 3 usia 1-3 tahun kemudian ini yang rasa madu ya kemudian 180 gram Nah untuk Lactogro ini adalah susu lanjutan dari Lactogro 1 dan 2 jadi yang usia 0-6 bulan dan 6-12 bulan Nah ini baru bergabung menonton video saya jangan lupa untuk like kemudian subscribe aktifkan loncengnya kemudian komen pada saat akhir video dan jangan lupa bagikan ya ingat subscribe itu gratis loh 3 itu usia 1-3 bulan ya oke nah untuk Lactogro ini sendiri tuh ada sekali manfaat atau beberapa banyak kandungan gisi yang ada di dalam Lactogro ini nah mari kita review sama-sama ya yang pertama adalah yang pertama adalah kita ke jadi di belakang ini itu ada serat pangan kemudian mengandung minyak ikan omega 3 dan 6 dengan minyak ikan dengan minyak ikan omega 3 dan omega 6 13 vitamin dan 7 mineral dengan 13 vitamin dan 7 mineral diantaranya sumber sat sumber sat besi komponen homoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh tinggi vitamin C untuk membantu penyerapan sat besi tinggi kalsium, vitamin B dan sumber protein kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi vitamin D membantu penyerapan kalsium protein merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak nah ini ada juga tidak cocok untuk bayi ya seperti yang saya katakan ini untuk usia 1 tahun sampai 3 tahun nah disini dia memberikan juga peringatan setiap penyajian hanya untuk sekali pemberian berikan segera sesegera mungkin setelah susunya dibuat ya jangan diberikan pada anak anda apabila terdapat perubahan dalam warna nah kemudian disini ada juga petunjuk penyiapan petunjuk penyiapan ya jadi sama seperti susu-susu yang lainnya itu di samping ini dia menyediakan cara petunjuk penyiapan yaitu cuci tangan, bersihkan botol kemudian tuangkan air 45 derajat celcius nah disini ada petunjuk penggunaan usia anak 1 sampai 3 tahun itu air masaknya itu 185 mili bubuk susu sendok dalam bubuk susu dalam sendok takar itu adalah 7 jumlah perbandian sehari susu pertumbuhan jadi 2 kali diberikan dan 3 kali untuk makanan lainnya ya gunakan hanya sendok takar yang gunakan hanya sendok takar yang tersedia jadi di dalam sini sudah ada sendoknya ya jangan pakai sendok yang lain lagi oke untuk itu dan perhatikan juga dan perhatikan juga kadar luarsanya ya itu biasanya tertera di atas sini nah sekarang kita ke informasi nilai gisi nah takaran saji 33,81 gram sajian perkemasan 5 energi total 160 kalori kemudian lemak total 6 lemak trans, ada kolesterol itu kolesterolnya dibagi 2 ada omega 6, omega 3 kemudian ada lemak jenuh, protein karbohidrat, serat pangan serat pangan, larut inulin kemudian untuk gula total 19 sukrosa itu 0 dan laktosanya itu 9 kemudian garam kemudian itu vitamin dan mineral vitamin A, D, E vitamin K, vitamin C B1, B2, B3, B5, B6 B9, B12 biotin, kolin, kalsium, fosfor magnesium, sat bezising, tembaga apa ini kalium dan selenium nah untuk komponen lainnya itu ada DHA, klorida kemudian rasio kalsium fosfor kemudian rasio linoleat atau linoleat nah itu dia tadi beberapa informasi nilai gisi yang ada dalam susu laktogro ini nah untuk susu ini sendiri itu ada setelah 1-3 tahun laktogro itu ada yang namanya juga susu lanjutannya lagi itu namanya laktogen itu ada juga ya jadi untuk kemasan ini untuk kemasan ini tersedia rasa madu dan rasa vanila ya oke itu dia tadi review tentang kandungan nilai gisi pada laktogro 3 dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kalian yang ingin saya mereview produk susu apa bisa komen di bawah dan terima kasih yang sudah subscribe dan jangan lupa untuk selalu menonton video-video saya agar saya selalu bersemangat untuk membuat video review-review lainnya terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya